Abu Bakar disuruh beriman, Abu Janda belum lahir Ternyata yang beriman itu Abu Bakar dengan Abu Sufyan Abu Bakar sungsung berimannya, kalau Abu Sufyan berimannya ketika Fathul Mekah direbut kota Mekah Tahun ke-8 Hijriah persis bulan Ramadhan Ada pun Abu Jahal dengan Abu Lahab itu sampai ke mati kapir kada beriman Berarti ada wah itu ammah Barangkali sama kita, kita hari-hari barangkali mendengar panggilan ajan, saruan ajan, haya alas salah Mari kita sembahyang Cuma pertanyaan seberataan orang mendengarlah sembahyang Berarti kalau disaru, seberataan disaru Cuma kalau yang datang itu kada seberataan Nah oleh karena itu hidayah itu nikmat besar Mudahkan hidayah kita sampai kita mati, amin ya Allah Kita kada hendak jadi balam Kita kada hendak jadi bersisa Kita kada hendak jadi saklabah Kita kada hendak jadi karun Awal-awal mereka bagus Ternyata ujung-ujung akhir hayat mereka itu kada bagus Kita menghendaki sasar tambah umur, tambah usia, mudahan tambah cangkal ibadah Jari orang berhari kura-kura di atas Lain perahu lain Kura-kura di atas tunggul Semakin tuha, semakin tugul Tugul ke pengajian Tugul membaca Quran Tugul hadir sembahyang berjamaah Itu yang bagus Jangan tuha-tuha keladi Semakin tuha, semakin getal Nya keladi nang getal Abut cucu mencari kai Mana kai Eh, sekalinya Di warung jableh Mantang-mantang kai rambut besamir Kada ingat lagi di tuha Nah jadi oleh karena itu Ini anugerah besar Kita minta Mudahan hidayah jangan dicabut Allah Karena bala yang paling besar bukan kehilangan sandal Bala yang paling besar kehilangan hidayah di dalam dada Ulun bisa melihat deirah berabai Deirah haruyan Ada mesgit di pinggir jalan Ada gambar capal sepanduk dua buting Tulisannya di muka mesgit Jangan sakit hati kehilangan sandal di mesgit Rupanya rancak kehilangan Sambungannya ada yang bagus Sakit hatilah sandal kita Kada pernah ke mesgit Jangan sakit hati kehilangan sandal di mesgit Itu musibah dunia Karena punya hilang sandal banyak aja capal Cuma punya kita gak pernah ke mesgit Oh itu musibah agama Karena musibatuddin Itu Allah mu'min musibatid dunia Musibah agama itu lebih besar daripada musibah dunia Nah jadi oleh karena itu sekali lagi anugerah besar Ni'mat besar kita diberi Tuhan Kita diberi Tuhan kesihatan Diberi Tuhan umur Yang paling penting di dalam sihat Di dalam panjang umur Kita menggunakan taat ibadah kepada Allah Apalagi di bulan Ramadhan Ramadhan ini ni'mat kita Kita kadang sudah tinggal di Mekah Kadang tinggal di Madinah Orang Mekah Orang Madinah untung Karena ibadah di Mekah itu Lipat gandanya Seratus ribu kali Sembah yang disana Sama seratus kali ribu Sembah yang di tempat lain Di Madinah Itu sepuluh ribu Satu riwayat Satu ribu Ya kah? Kalau di Baitul Magdis Itu seribu Satu riwayat Lima ratus Ada dua riwayat Kita Tinggal bukan di Mekah Bukan di Madinah Cuma kita anugerah Anugerah diberi Tuhan Bulan Ramadhan Bulan yang dilipat Ganda akan pahala Ibadah sunat Jadi pahala wajib Ibadah wajib Tujuh puluh kali ganda Di luar Ramadhan Anugerah besar Mudah kita selalu mendapat hidayah Amin Bulan Ramadhan ini Ulun menyebut Madrasah Nafsiyah Al-Madrasah Madrasah Tani Sekolah itu ada dua Sekolah itu ada dua Ada Madrasah Tun Akliyah Ada Sekolah Akal Yang kedua Ada Madrasah Nafsiyah Ada Sekolahan Nafsu Kita punya hati Di dalam hati itu ada dua kamar Di dalam hati ada dua kamar Kamar pertama Hak Akal Kamar yang kedua Naf Nafsu Akal dengan nafsu ini Berbeda tuntutan Berbeda pandangan Kalau kehendak nafsu Kulir Beribadah Kalau menuruti akal Rajin Beribadah Nah Akal sekolah Nafsu sekolah Oleh karena itu Sekolah akal itu apa Sekolah akal itu Ya sekolah Sekolah kita sekolah Ini sekolah apa namanya SD Tika nya ada SD nya ada SMP nya ada Jadi ada tikanya Ada SD nya Ada SMP nya Ya kah Lalu Sambung SMA nya Kuliah nya Atau tikanya Itidaiyah nya Sanawiyah nya Aliyah nya Atau kuliah nya Itu adalah madrasah akliyah Sekolahan akal Ya kah Karena Al-aklu Iza tajarada anil ilim Fahuwa daib An mujahadatin nafsi Akal itu punya sunyi Daripada ilmu Ilmu agama Itu akal itu Daib lemah Daripada inyak Melawan hawa nafsu Melawan hawa nafsu Ini lemah Jadi uleh karena itu Akal itu jadi Superhero Tahu superhero Batman Superman Supergil Apa lagi itu Enggih Superpel Cacakman Alhasil Akal kita ini Jadi superhero Apabila Akal itu Disandingkan Akal itu Dikawankan Dengan ilmu agama Kalau akal Kada disandingkan Dengan ilmu Akal Tajarut Sunyi Daripada ilmu Akal itu Ini lemah Daripada Melawan hawa Nafsu Jadi Oleh karena itu Sekolah itu Harus Bahkan Bahkan Al-ilmu Sayidun ne'mah Ilmu itu Kumandan ne'mat Paman Paman Wajadal ilma Pakat Wajadal ne'mat Siapa yang Memperdapati ilmu Sama Ini memperdapati Seluruh ne'mat Ja'al amiru Wal jaisa Munya datang Raja Pasti datang Tentara Karena si Tentara itu Pasti menjaga Raja Kalau Tentara Hanya datang Raja Belum tentu Datang Kalau Raja Yang datang Tentara Pasti datang Ja'al amir Wal jais Datang Raja Beserta Tentara Nah Sedangkan ne'mat Rajanya ne'mat Adalah Ilmu Jadi Meubah Nasib Jangan Banting Tulang Ini bukan Menyinggung Tukang Bukan Menyinggung Orang Behuma Mudahan Anak Cucu Kita Sekolah Sekolah Amin Mudahan Anak Cucu Kita Pintar Pintar Amin Jadi Meubah Nasib Bukan Banting Tulang Awak Jangan Dibanting Banting Apalagi Sudah Kurus Budehulu Kalau Patah Awak Handak Meubah Nasib Bawa Sekolah Setinggi-tingginya Sekolah Setinggi-tingginya Sekolah Jadi oleh Karena itu Ada istilah Anak Sengkong Jadi Menteri Anak Sengkong Itu bukan Anak Kota Anak Kota Anak Kentaki Anak Sengkong Anak Sengkong Itu Anak Desa Coba Bujur Di Desa Cuma Inya Mau Sekolah Setinggi-tingginya Insyaallah Jadi Menteri Jadi Handak Maubah Nasib Bukan Banting Tulang Handak Maubah Nasib Sekolah 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 Oleh Karena itu Wamin Fikhir Rajuli Islah Huhu Ma Isyatahu Di antara Kecerdasan Seorang Laki-laki Di antara Kepintaran Seorang Laki-laki Inya Mampu Membaguskan Dirinya Akan Kehidupan Inya Kayapa Kita hidup Susah Lalu Berubah Supaya Kita Nyaman Kayapa Kita hidup Hina Lalu Menjadi Mulia Itu Termasuk Kecerdasan Berpikir Hidup Jangan Kekai Itu Hidup Jangan Membu Apa Bahasa Banjar Membu Sekolah Belajar Jadi Orang Cari Bakat Jadi Ulih Karena Itu Akal Jangan Kada Disakulah Kita Melihat Sekarang Di Irah Kota Entah Itu Disimpang Tiga Disimpang Empat Apalagi Lampu Merah Itu Ulun Melihat Di Irah Kota Itu Wah Ini Banyak Superhero Pakai Badut 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 Superman Memberi Maras Cibuk Di Tangan Maharap 2.000 5.000 Berian Orang Jadi Kalau Dulu Superhero Kan Gawin Menolongi Orang Sekarang Superheronya Minta Tolong Orang Lipelnya Turun Inilah Berangkali Yang disebut Kemiskinan Menurun Alhamdulillah Sekarang Kemiskinan Menurun Bagus Apanya Yang Bagus Semalam Abahnya Miskin Anaknya Ulang Itu Kemiskinan Menurun Namanya Jadi Oleh karena Itu Akal Munyek Ada Ilmunya Itu Ini Daib Lemah Nang Nyata Dulu Dengan Ilmu Insyaallah Kawa Merubah Nasib Allah Kada Merubah Satu Kaum Kecuala Kaum Itu Merubah Dengan Dirinya Sendiri Ubahlah Diri Kita Dengan Ehsanul Amalah Di antara Ehsanul Amalah Adalah Menuntut Menuntut Ilmu Jadi Satu Ada Madrasah Akliah Jadi kita Maharap Mudah Anak cucu kita Pintar-pintar Cerdas-cerdas Amin Akal itu Bahasa Arab Bukan bahasa Inggris Cuma jadi Bahasa Indonesia Karena Banyak Bahasa Indonesia Itu dari Bahasa Arab Dari Bahasa Inggris Kursiun Artinya Kursi Sobunun Artinya Sobun Sirwalun Artinya Salawar Itu Jadi banyak Bahasa Bahasa Arab Itu jadi ke Bahasa Indo Indonesia Sama dengan Akal Kitab Akal itu Ternyata Di dalam Kitab Eh ya Akal itu Diambil Kata-kata Igol Igol Itu artinya Tali Kekang Unta Akal Itu artinya Tali Kekang Unta Pernah naik Unta Belum pernah Belum pernah Isya mudahan Pernah Amin Kalau pian Beumrah Atau Behaji Ambil Mikat di Hudaibiyah Antara Mekah Ke Hudaibiyah Itu ada Perternakan Unta Atau Pian Ke Taib Di Taib Itu Ada Disitu Orang Membawa Perternakan Unta Kenapa Ambil Mikatnya Di Karnul Manazil Kalau Di Hudaibiyah Hudaibiyah Jadi Ada Perternakan Unta Handak Merahsani Naik Unta Boleh Nah Karena Kada pernah Kita merahsani Naik Unta Kita Alih Pernah Naik Kuda Beri marah Sidok Unta Kuda Kada 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 Pian Munya Hanak Naik Kuda Kada Usah Kesungkai Karena Disungkai Kada Terlihat Lagi Bari Ulun Lagi Kakan Nakan Munya Belabuh Ke Banjar Sekalipun Tak Guring Di Motor Call Yang Digarak Arwah Abah Arwah Mama Itu Dua Satu Sungkal Yang Kedua Banjar Baru Banjar Baru Pesawat Terbang Nak Pesawat Guring Guring Digarak Yang Kedua Di Binuang Binuang Sungkai Karena Dari Sungkai Ke Binuang Biasanya Ada Orang Membawa Kuda Kuda Itu Membawa Pisang Itu Biasanya Wah ini Kadang terlihat Lagi Kudanya Wah ini Ada Sudah Mobil Kalau Pasawat Masih Ada Terlihat Pian Handak Naik Kuda Kadang Alih Coba Kena Berjalanan Ke Pantai Batakan Atau Pantai Tangkisung Atau Pantai Asmara Atau Pantai Aksana Atau Pantai Pantai Hambawang Kededa Pantainya Kededa Hambawang Kededa Lihat Jadi Waktu itu Sama ini Kan Akal itu Diambil Tali Unta Kita cari Tali Kuda Jadi Ada Santri Ulun Santri Di Martapura Ulun Ada Pondok Di Martapura Nama Pondoknya Muratul Loh Santrinya Kurang lebih Sekitar 2000 Orang Jadi Waktu itu Ketika Takhtiman Perpisahan Lalu Ziarah Dibawa Ke Pantai Batakan Ketika itu Ada Salah satu Santri Kita Guru Anur Pernah Naik Kuda Guru Anur Pernah Naik Kuda Karena Pernah Itu Guru Sudah Disiwakan Ngepian Bisa Lawan Anak Binepian Naik Naik Dilman Mendangan Disiwakan Itu Laju Naik Nah Ketika Naik Dilman Laju Kuda Di Pinggir Pantai Jadi Ulun Betakun Jerulun Manui Pak 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 Kasir Pak Kusir Kasir Di Tampak Betakun Ini Kuda Laju Remnya Mana Ulun Betakun Rem Nge Kalau Mobil Ulun Paham Remnya Mana Remnya Oh Remnya Guru Guru Di Tangan Ulun Apa Di Tangan Tali Nah Ulun Merem Guru Tali Kuda Itu Ditarik Ketika Ditarik Kuda Itu Sepuntan Berhenti Ulun Lihat Oh Cerdas Kuda Mengapa Cerdas Karena Tali Kuda Itu Masuk Ke Hidung Ketika Ditarik Ini Begana Karena Munyek Ada Begana Rabit Hidung Cuma Pintar Lagi Paman Tukang Tarik Manusia Lebih Pintar Daripada Kuda Imbah Begana Kuda Ulun Betakun Pulang Kuda Sudah Begana Mana Gas Kan Ada Rem Ada Gas 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 Gudu Nah Tali Tali Itu Dipukul Si Dimpi Burid Kuda Plak 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 Oh Buka Kuda Handa Kada Buka Padas Burid Kuda Pintar Pintar Lagi Manusia Karena Manusia Diisi Akal Hanyar ulun paham Hanyar ulun ingat Berarti akal itu Tali unta Akal itu tali kuda Fungsi tali dua Rem sama Mudahan hidup menggunakan akal Jangan menggunakan nafsu Hidup punya menggunakan akal Berarti hidup punya rem Punya gas Apabila kita menggas Apabila kebaikan Pas tabikul khairat Berlumba-lumba lah di dalam Kebaikan Ada tadarus Quran Ada majelis talim Ada sembahyang berjamaah Pertanyaan ulun dirim atau digas Gas bang Digas Munya dirim berarti kada umpat berjamaah Munya dirim berarti kada umpat Baca Quran Berarti munya dirim kada umpat Hadir ke majelis ilmu Jadi munya ada kebaikan Digas Jangan Direm Ada minuman Ada mau obat Ada gawian maksiat Ada orang sahur Yang main diji di Jumbetan Kira-kira direm atau digas Apa jer Diranja Itu mungkin bakal lahir Ngeranya Direm Jangan umpat Jadi hidup ini sebenarnya Kalimat La'alakum tatakun Kalimat takwa itu dua aja Maju lawan mundur Cantik Ujar sehari ini Maju Munya kebaikan Mundur Munya maksiat Jadi hidup ini Handak selamat Imtisalul awamir Wajitinabun Nawahi Jauhi yang kada baik Junjung perintah yang baik Jadi handak selamat Itu dua langkah aja Maju dengan Mundur Rim lawan Gas Mudah hidup gunakan akal Amin Ulun ada meisi Ceramah Pengajian Seminggu sekali Dulu sebelum corona Imbah corona Kayanya istirahat Karena penitia corona itu Sudah meninggal Matinya corona Dinas kehutanan Dinas kehutanan di Banjar baru Ulun tinggal di sekumpul Dulu tinggalnya di sedap Sedap itu sekumpul depan Wayah ini tinggal di sebal Sekumpul belakang Nggak Jadi waktu itu Dari Martapura Ke Banjar baru Naik mobil Meisi Tausiah acara Mas macam ini Kegiatan rutin Mobil ulun itu disalip Pulih truk Truk itu laju Disalipnya Mobil ulun disalip truk Ada tulisan di belakang truk Kan banyak loh ini Tulisan macam-macam Belakang mobil Ada ulun lihat Kita taksi Motor Berabai Amuntai Ada tulisannya Ulun lihat di muka Tuyul kok Mobil siapakah Ada tulisannya Tuyul kok Berarti kan Motor ini kayak Tuyul Malam siang Mencari Duit Nah itu bagus Menggeduh Tuyul Cuma bentuknya motor Apa tulisan di belakang truk Tulisannya sama ini Tulisannya sama ini Putus cinta Soal biasa Wow Rencak menjeblah ya Putus cinta Soal biasa Putus rem Matilah kita Betul Mudah hidup Menggunakan akal Hidup punya kade Menggunakan akal Berarti potus rem Bukan matilah kita Kena rakalah kita Orang yang kade sembahyang Pasti kade menggunakan akal Orang yang kade puasa Pasti kade menggunakan akal Orang yang maksiat Pasti kade menggunakan akal Karena seandainya Menggunakan akal Kade mungkin ini maksiat Tidak ada berakal Bagi orang yang maksiat Kepada Allah Tidak ada berakal Yang sempurna Bagi orang kapir Bagi orang yang maksiat Karena akal itulah Yang menjadikan dirinya Beriman kepada Allah Mudah hidup menggunakan akal Cuma akal yang bersanding Dengan ilmu Agama Nah yang Tarik yang kedua Yang kedua Bulan Ramadan ini Ulun sebut namanya Madrasah Nafsiah Sekolahan Nafsu Ternyata bukan akal Hanya yang harus sekolah Nafsu kita pun harus Sekolah Apa sekolahan nafsu Disebut namanya Terbiah Jadi ada namanya Irsyat Ada namanya Terbiah Kalau kita gabung Namanya Murabi Mur Mursid Arshadayursidu Irsyadan Pahwa Mursid Rabbayurabbi Terbiah Pahwa Murabi Murabi Mursid Murabi Menterbiah Nafsu kita Mursid Mendidik Akal Kecerdasan kita Oleh karena itu Pintar itu kan ada dua Ada pintar Spiritual Ada pintar Intelektual Pintar itu ada dua Ada pintar di atas Gulu Ada pintar di bawah Gulu Tahu gulu Ini gulu Leher Leher Ada orang aruhan Ikan apa iwaknya Aku jir gulu jir Ikan pang Gulu juga Habis Gulu beritaan Betakon lawan Ampun rumah Ampun rumah Ini apa nih Lauknya Gulu Beritaan Oh Saklanya walut Nyata Gulu Beritaan Panjang Dihiris Walut Sekalinya Jadi Pintar itu Ada dua Ada pintar Intelektual Pintar di atas Gulu Ada pintar Spiritual Pintar spiritual Di dada Di bawah Gulu Inilah Di dalam Al-Quran Inna Allah Halimun Hakim Ada Alim Ada Cuma Orang bijak Yang sedikit Yang berilmu Banyak Yang berahlak Sedikit Yang bedasi Banyak Yang korupsi Ada Gitu Punya Banyak Tahu Kita bersyukur Pesantrin Ada dimana Mana Benjilis Ada dimana Mada Sekolahan Ada dimana Bersaing Mereka Di dalam Pendidikan Alhamdulillah Bagus Cuma Kita terkadang Bukan kehilangan Pendidikan Kita kehilangan Karakter Kita kehilangan Budi Pekerti Inilah mengapa Ada pesantin Ramadan Ada madrasah Napsiah Puasa Mendidik kita Tarawih Mendidik kita Tadarus Mendidik kita Sadakah Mendidik kita Itulah disebut Namanya Ramadan Ini madrasah Napsiah Ada empat Ada empat perkara Insyaallah Insyaallah Di bulan Ramadan Ini Kita dididik Hati kita Napsu kita Berkat Bulan Ramadan Bulan Puasa Bulan Kiamul Tarawih Tadarus Quran Ada empat perkara Yang Ulun Garis Bawahi Padahal Lebih Pada empat Nomor Satu Yang pertama Ramadan Mendidik Napsu Kita Yang pertama Adalah Sabar 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 itu Bukan kecerdasan Intelektual Sabar itu Kecerdasan Sepritual Apalagi Asawmu Lugatan Al-Imsak Puasa itu Kalau segi Bahasa Arab Artinya Imsak Imsak itu Artinya Bahasa kita Stop Tahan Apa yang kita Tahan Dua Syahwatul Butun Dengan Syahwatul Furuj Syahwat Parut Dengan Syahwat Kemaluan Itu pun Bagi orang Yang kawin Kalau orang Bujang Atau Janda Duda Itu Syahwatul Butun Kadada Syahwatul Furuj Di mata Ada syahwat Syahwatul Uyun Syahwatul Udun Syahwatul Lisan Syahwatul Yat Syahwatul Butun Syahwatul Furuj Syahwatul Rijil Syahwat Mata Syahwat Telinga Syahwat Untung Syahwat Tangan Syahwat Parut Syahwat Kemaluan Syahwat Batis Anggota Tujuh Ini ada Syahwat Cucuk Naraka Itu Tujuh Karena Syahwat Itu ada Dua Ada Syahwat Mahmudah Ada Syahwat Madhumah Syahwat Madhumah Itu Tercela Ulun Umpat Batakun Handak Kawin Itu Bagus Normal Bagus Handak 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 Berzinah Kada Bagus Berarti Handak Kawin Itu disebut Syahwat Mahmudah Syahwat Yang Dipuji Karena Munya Syahwat Mahmudah Ini Kada Kencungkungan Ini Ini Gera-gera Abah Mama Ada Syahwat Mudah Paham Cuma Mahmud Yang Kada Buli Itu Berzinah Itu Sahwatnya Madhum Itulah disebut Namanya Hawa Napsu Setiap Hawa Pasti Napsu Setiap Napsu Belum Tentu Hawa Karena disebut Syah Sahwat Jadi Sahwat Napsu Kada Seberataan Jahat Sahwat Handak Makan Handak Minum Handak Kawin Itu Sahwatnya Bagus Kada Makan Minum Mati Kada Kawin Kada Keturunan Paham Insyaallah Ini kan Bebuhan Bebuhan Korea Bebuhan Cina Bebuhan Jepang Mereka Khawatir Mengapa Dikhawatir Karena Mereka Meligalkan LGBT Pencinta Lubang Burit Kawin Sesama Bini Bini Laki 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 Mengapa Mereka Takut Karena Mereka Macangan Kehilangan Jumlah Penduduk Cuma Dipikir Orang Kapir Araha Yang penting Orang Islam Bebanyak Tidak Ada Agama Yang Paling Bagus Kecuali Agama Islam Tidak Ada Agama Yang Paling Diridai Allah Kecuali Agama Islam Agama Islam Masya Allah Melarang LGBT Laki Laki Sama Laki 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 Apa Namanya Kalau Bahasa Kita Homo G Homo Sudum Sudum Kaum Sudum Itu kan Kaumnya Nabi Lut Liwab Liwab Itu artinya Telimpua Ada aja Di muka Tak ke belakang Atau Bini Bini Sama Bini Bini Apa Namanya Lisbi Kalau Bahasa Arabnya Sahak Sahak Itu artinya Begintas Itu namanya Sahako Jadi kita Alhamdulillah Besukur 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 Jadi Masya Allah Nah Ibadah puasa Ibadah insak Ibadah sabar Sabar Menahan makan Sabar Menahan minum Sabar Menahan Bekumpul Laki Laki Bini Berarti Ibadah puasa Mendidik Spiritual Kita Supaya Sabar Ini satu Yang kedua Yang kedua Yang kedua Madrasah Ramadhan Madrasah Nafsiyah Itu Mendidik Kita Bersifat Pemurah Pemurah Mengapa Jadi Kita disuruh Pemurah Sama ini Pemurah Itu Ulur lihat Orang kaya Atau Orang sugi Orang sugi Orang kaya Orang banyak Berduit Itu Orang pemurah Ada dua Satu Orang sugi Itu Pemurah Karena Pernah Merasani Susah Lam yaduk Lam yadri Siapa Kada merujuk Kada tahu diri Jarib Awalan Takun Arifan Hidup Kada merasani Kada tahu Ada Orang sugi Pemurah Pemurah Bantu masjid Bantu sekolahan Bantu pakir Miskin Mengapa Ini pemurah Karena Ini pernah Miskin Mengapa Nabi Muhammad Sayang Dengan Anak yatim Kan Nabi Muhammad Pernah merasani Yatim Mengapa Nabi Muhammad Sayang kepada Janda Karena Nabi Muhammad Mama Sidin Janda Armalah Yatim Jadi terkadang Hidup ini Harus Merasani Ketika kita Lapar Ketika kita Haus Sedangkan Makanan Menunggu kita Ketika Berbuka Puasa itu Adalah Makanan Di depan Engkau Pabila Ketika Berbuka Kita Hanyar Makan sahur Sudah Berunding Pembukaan Nah disini Ada Toleransi Ada Timbal Rasa Mengapa Orang Pakir Orang Miskin Bukan Bulan Ramadhan Merasakan Haus Lapar 12 bulan Haus Lapar Maka Timbul Empati Timbul Rasa Belas Kasih Timbul Sifat Pemurah Berarti Ramadhan Mendidik Kita Di samping Sabar Didikan Pemurah Cucuk Jakatnya Jakat Fit Fit Nang nyata Dahulu Kita puasa Ini kan Puasa Ini Taklilu Taam Mengikit Mensedikitkan Makan Kalau di luar Ramadhan Kita makan Sehari Berapa kali Tiga Munya Ampat Banyak Pada Itik Itik Haji Orang Alabiyo Sehari Dua Kali Tiga Kali Ada kebembaan Bemaknya Larang Ini yang Komplainnya Cina Pintar Cina Itu Pintar Harga Bemak Naik Tarus Munya Naik Ngalih Turunannya Hintalu Itik Turun Naik Ya Itu Kenyataan Fakta Di Lapangan Itu Kenyataan Di Lapangan Harga Ayam Harga Itik Sama Turun Naik Kalau Bemaknya Stabil Ini Ampun Makannya Ini Ampun Pakannya Nah Oleh karena itu Mudah Kita orang Indonesia Cerdas-cerdas Bangunlah Jiwanya Bangunlah Badannya Untuk Indo Kayak apa Membangun jiwa Membangun jiwa Itu kadang-kadang Pendidikan Kayak apa Membangun Badan Ekonomi Jadi kuncinya Dua Indonesia Nah Pak Pertama Pendidikan Yang kedua Ekonomi Mudahan Orangnya Pintar-pintar Kedua Mudahan Orang-orangnya Sugih-sugih Ngalih Orang menjajah Kita Yang ngalih Itu mana Bungo Mana Miskin Mudah Disogok Mudah Ditapal Mudah Diadu Asah Paham Coba Kita Sugih Coba Coba Kita Pintar Itu Yang Ulun Paham Di Lagu WR Sportman WR Sportman Nah Bangunlah Jiwanya Jiwa itu Ruhani Batin Dengan Ilmu Dengan Pendidikan Mudah Kita Mudah Cerdas-cerdas Anak Bangsa Bangunlah Badannya Apa Membangun Badan Ekonomi Kita Iya Duit Duit Itu Harus Karena Hidup Ngunyak Kade Berduit Jangan Gulu Lintuh Lama Ulun Ngira Raum Itu Darah Tinggi Aja Ulun Ngira Hanyut Itu Kurang Darah Kurang Duit Hanyut Mudahan Anak Kita Pintar Dan Mudahan Anak Kita Sugih Itu Bangun Jiwa Bangun Badan Sama Itu Jadi Ketika Kita Berniat Berduit Mudahan Kita Kawa Pemurah Amin Kita Di Luar Ramadhan Tiga Kali Makan Aftara Tagadda Taasha Makan Pagi Makan Siang Makan Malam Ketika Bulan Ramadhan Datang Kita Makan Dua Aja Punya Tiga Kade Puasa Tasha 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 Dengan Aftara Bersahur Dengan Ber Berbuka Allahumma Lakasumtu Wabika Amantu Wa Ala Rizkika Aftartu Futur Nah berarti Kita kehilangan Satu jadwal Makan Makan Apa Makan Siang Nah Makan Siang Itu Berarti Kita Kita Kawa Menyisihkan Makan Siang Itu Beriakan Jetah Piring Makan Siang Itu Ke Orang Pakir Berarti Bulan Ramadhan Mendidik Kita Pemurah Kan Biasanya Kita Di Luar Ramadhan Sehari Tiga Kali Makan Lalu Di Ramadhan Dua Kali Hitungan Jetah Sepiring Itu Beriakan Ke Orang Supaya Buka Bersama Supaya Sahur Bersama Kan Makan Tang Hari Biasanya Dua Piring Biasanya Sarapan Pagi Ulahlah Sepiring Apalagi Gawian Ke kantor Ke toko Kalau Orang Kota Ada Rote Lawan Aga Agar Agar Yang diangkatnya Lektof Orang Orang Behumah Kada Kawar Rote Mangkat Benih Nangkas Dua Tiga Karong Itu Hanyut Di Behumahan Jadi Parut Orang Behumah Kada Sama Parut Orang Ke kantor Paham Nah Cuma Kalau Makan Takah Hari Berangkali Orang Kantor Bisa Gencang Makan Ya Karena Kerja Otot Kerja Otak Lebih Berat Daripada Kerja Otot Ya Jadi Diulih Karena Itu Tanggah Hari Berangkali Makan Dua Piring Ya Kalau Makan Malam Ulahlah Satu Piring Nah Jadi Jatah Dua Piring Siang Unjuk Ke Orang Miskin Mbak Sahur Unjuk Orang Miskin Ber Berbuka Kesimpulan Ibadah Puasa Mendidik Kita Sabar Yang Kedua Ibadah Puasa Kita Mendidik Kita Pemurah Yang Ketiga Yang Ketiga Ibadah Puasa Mendidik Kita Zuhud Daripada Dunia Zuhud 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 Itu kan Zaiha Dal Tarkuz Zinah Tarkul Hawa Tarkud Dunia Ini perkataan Abdullah bin Abbas Di dalam kitab Tafsir Ibnu Abbas Jadi Zuhud Itu Tiga huruf Zaiha Dal Zuhud Tarkuz Zinah Meninggalkan Per Perhiasan Berelok Elok Bermegah Megah Berindah Indah Yang Kedua Tarkul Hawa Tinggalkan Hawa Napsu Sahwat Sahwat Yang Kada Bagus Itu Yang Membatalkan Puasa Atau Yang Membatalkan Pahala Puasa Baik Baik Mubetilat Atau Mubitot Itu Ditahan Yang Kemudian Tinggalkan Dunia Sekalipun Dunia itu Halal Nasi Nasi Kita Banyu Banyu Kita Kulkas Kulkas Kita Karena Itu Puasa Kita Tinggalkan Artinya Yang halal Aja Kita Tinggalkan Apalagi Yang Haram Bini Kita Aja Kita Tahan Apalagi Bini Bini Orang Paham Itu 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 Zuhud Zuhud Anil Maharim Itu Wajibun Zuhud Anil Makruhat Itu Sunnatun Zuhud Daripada Yang Haram Itu Wajib Zuhud Daripada Yang Makruh Itu Sunnah Jadi Oleh karena Itu Inilah Didikan Ibadah Ramadhan Yang Terakhir Yang Keempat Ibadah Ramadhan Ibadah Nafsiyah Mendidik Kita Takwa Kepada Allah Takwa Artinya Tak Takut Kita Terkadang Kehilangan Takut Bukan Kehilangan Ilmu Mata Fungsinya Apa Melihat Telinga Mendengar Lidah Berkata Kata Empat Betakun Adalah Orang Diisi Biji Mata Kada Melihat Berarti Orang Kehilangan Fungsi Adalah Orang Beisi Talinga Kada Mendengar Berarti Kehilangan Fungsi Adalah Orang Beisi Lidah Kada Bisa Bicara Berarti Kehilangan Fungsi Adalah Orang Beilmu Kada Kaya Beilmu Ada Berarti Kehilangan Innam Innam Yahshallah Min Ibadih Al Ulama'u Hanya Yang takut Kepada Allah Adalah Orang Berilmu Berarti Al Ilmu Wahia Hasyah Al Ilmu Wahia Takwa Al Ilmu Wasilatun Ilah Takwa Al Wasilatun Ilah Jannah Al Ilmu Wasilatun Ilah Jannah Banyu Bagula Setiap Bagula Manis Orang belajar Mantik Banyu Manis Mengapa Banyu Manis Karena Bagula Alam Berubah Rubah Setiap Berubah Rubah Baharu Berarti Alam Baharu Mengapa Alam Baharu Karena Berubah Rubah Ilmu Ilmu Membawa Ketakwa Takwa Membawa Kepada Surga Berarti Ilmu Membawa Surga Asal Takwa Jadi Takwa Itu Hasyah Itu Seperti Melihat Bagi Biji Mata Mendengar Bagi Telinga Bepandir Bagi Lidah Ada Orang Berilmu Cuma Kehilangan Hasyah Kehilangan Takut Ada Lampu Merah Lampu Merah Itu Lampu Merah Lampu Merah Jalan Kalau Kuning Kuning Digas Dilajui Karena Kalau Lampu Merah Berhenti Stop Nah Ternyata Lampunya Lampu Merah Ternyata Inya Tatap Hajat Harus Diterobus Lagi Berucap Nampakkan Merahmu Kubarkan Semangatmu Merah Sekalinya Rupanya Ada Polisi Melihat Di Kapung Polisi Dapat Polisi Dapat Polisi Kandaraan Genal Seorang Peace Pak Dapat Polisi Ditahan Polisi Ujar Polisi Ikam Kada Melihat Kada Merah Melihat Pak Kada Tahu Kamerah Setup Tahu Pak Mengapa Ikam Menerobos Mengapa Kada Setup Kada Melihat Pian Pak Jawabannya Satu Kada Melihat Pian Pak Kita Bukan Kada Pintar Kita Hari Hari Ke Majelis Ilmu Tahu Halal Haram Mengapa Masih Ditonton Pilih Bagus Mengapa Masih Korupsi Padahal Itu Duit Rakyat Kita Bukan Kada Pintar Bukan Kada Cerdas Kita Kekurangan Takut Dengan Allah Kita Kekurangan Malu Dengan Allah Mudah Mudah Berkat Ramadhan Mudah Kita Terdidik Sabarnya Pemurahnya Zuhudnya Takwanya Kepada Allah Itu Yang Ulun Sampaikan Salahilak Mohon Maaf Wabillahi Taufiq Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Assalamualaikum Sudah Kita Dengarkan Sama-sama Paparan Kajian Ramadhan Yang Begitu Luar Biasa Sesuai Penyampaian Di awal Tadi Kita Membuka Sisi Diskusi Tanya Jawab Kepada Ustadz Dan Ustadzah Monggo Silahkan Angkat tangan Bagi yang ingin Bertanya Satu Ustadz Dan Satu Dari Ustadzah Boleh Yang pertama Ustadz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pertama Kami sangat Bersyukur Sekali Hari ini Hari Kejutan Dan Hari Membahagiakan Terutama Karena Hadirnya Guru Anur Di sini Mudah-mudahan Nanti Pihak Yayasan Boleh Memfasilitasi Lagi Mudah-mudahan Bisa Tiap Tahun Atau Tiap Bulan Mudah-mudahan Bisa Ketemu Sidi Dari Pemaparan Yang Disampaikan Oleh Tuan Guru Tadi Ulun Betakun Bolehlah Bertanya Dua Guru Yang Pertama Satu Tadi Kan Dengan Permisalan Kadang melihat Polisi Maksudnya Padahal Polisi Itu Kan Nyata Adanya Sekarang Pertanyaan Ulun Bagaimana Guru Triknya Yang Pertama Satu Tips Dari Guru Karena Kita Kadang melihat Tuhan Seakan Akan Kita Melihat Tuhan Terus Mudahan Itu Jadi Rimnya Yang Pertama Yang Kedua Karena Ini Sudah Memasuki 20 Sampai Apa 10 Terakhir Biasanya Terbanyak Mengantuknya Guru Satu Tarawih Biasanya Kan Terpanjang Bacaannya Daripada 15 Kebawah Karena Sudah Inna Inna Anzal Yang Lain Kalau 15 Itu Kul Wallah Aja Nah Pertanyaan Ulun Kayak Apa Membedakan Standar Mengantuk Lawan Taguring Ketika Sholat Itu Karena Mengantuk Guring Itu Pemberit Tal Gudu Ujar Hadis Paman Nama Fal Yata Wadda Siapa Guring Suruh Gudu Nah Ini Standarnya Orang Taguring Haratan Bidiri Apakah Sama Orang Taguring Itu Lawan Neng Tak Kilib Apalagi Imam Misalnya Bacaannya Hanyut Benar Itu Aja Guru Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini Pertanyaan Berat Luar Biasa Barangkali Ulun Bagi Ulun Berat Mengamalkannya Cuma Kita Tabarukan Ilmiah Yang Yang pertama Pertanyaan Pertama Bagaimana Kita Trik Kita Selalu Rasa Dipandang Allah Nah Sama Ini Kita Kan Belajar Sifat 20 Karena Ini Sifat Ketuhanan Di Dalam Sifat 20 Itu Ada Disebut Namanya Ta'aluk Inkishaf Ta'aluk Inkishaf Itu Artinya Kasyap Kasyap Itu Nampak Nampak Itu Kelihatan Lawanan Ada Kelihatan Inkishaf Nah Sifat Inkishaf Itu Ada Tiga Inkishaf Itu Ada Tiga Satu Ilmu Dua Sama Tiga Basar Ilmu Sama Basar Ilmu Ta'aluk Inkishaf Sama Ta'aluk Inkishaf Basar Ta'aluk Inkishaf Inkishaf Artinya Tidak Ada Sesuatu Yang Terdinding Bagi Allah Kayak Pajak Adapnya Kayak Tebal Dindingnya Tidak Ada Sesuatu Yang Terdinding Kepada Allah Sirur Asrar Akfal Akfa Sesuatu Yang Paling Tersembunyi Tetap Allah Ta'ala Nampak Sama Ini Tanamkan Di hati Kita Allah Itu Maha Melihat Tanamkan Di hati Kita Allah Itu Maha Mendengar Yang Ketiga Tanamkan Di hati Kita Allah Maha Tahu Contoh Kita Terjunkan Ke Sholat Dulu Sembah Yang Hanyar Di luar Di luar Sholat Di dalam Sholat Di dalam Sholat Itu kan Ada Tiga Gawian Kita Ada Rukun Kauli Ada Rukun Fikli Ada Rukun Kalbi Rukun Kalbi Kan Di hati Niat Husu Ya kan Hudur Hasyah Nah Kalau Rukun Hati Rukun Kalbi Itu Kawinakan Lawan Ilmu Allah Itu Tahu Tahu Dengan Isi Hati Mudah Sembah yang Kita Selalu Hushu Amin Ulun Mungkin Berat Ini pertanyaan Berat Sebenarnya Pertanyaan Itu Nyinggung Ulun Dan Menyinggung Pian Jua Dua Yang kedua Sembah yang Itu Ada Rukun Kauli Rukun Kauli Kan Ada Lima Takbir Tul Ihram Fatihah Kemudian Tashahud Akhir Kemudian Salawat Di Tashahud Akhir Salam Pertama Ini Rukun Kauli Wajib Ini Nah Rukun Kauli Itu Kan Umung Umung Itu Jatuh Kawin Akan Ke Sama Allah Maha Mendengar Setiap Membaca Fatihah Setiap Takbir Setiap Membaca Tasbih Membaca Tashahud Tahiyyat Rasa Akan Di hati Kita Timbulkan Di hati Kita Allah Maha Mendengar Yang Terakhir Yang ketiga Allah Ta'ala Tadi Maha Melihat Sembah Yang kita Kan Ada Empat Gawian Berdiri Rukuk Duduk Dengan Sujud Duduk Entah Itu Duduk Antara Dua Sujud Entah Duduk Tashahud Entah Duduk Istirahat Entah Duduk Iftiras Entah Itu Duduk Entah Itu Berdiri Betul Entah Itu Tidak Punya Empat Gawian Yang Empat Ini Tanamkan Di hati Kita Allah Maha Melihat Ketika Rukuk Melihat Ketika Sujud Melihat Nah Ini Berangkali Trik Kaifiat Cara Metodi Supaya Kita Tidak Terdinding Dengan Allah Allah Maha Tahu Allah Maha Melihat Allah Maha Mendengar Ketiga Ta'aluk In In Kishat Ada pun Tadi Ada pertanyaan Perbedaan Antara Guring Dengan Mengantuk Itukah Guring Dengan Mengantuk Itu jelas Beda Guring Dengan Mengantuk Kalau Mengantuk Mengantuk Itu Masih Awal Awal Guring Belum Masuk Dalam Kategori Guring Lata Huduhu Sinatuala Naum Sinah Sinah Itu artinya Mengantuk Kalau Sinah Itu Mengantuknya Karena Kelapahan Itu disebut Sinah Kalau Mengantuk Kurang Guring Namanya Nuas Jadi Mengantuk Itu ada Dua Ada Mengantuk Karena Keuyuhan Ada Mengantuk Karena Kurang Guring Kalau Mengantuk Kurang Guring Bahasa Arab Nias Asobani Nuas Nuas Itu Mengantuk Cuma Mengantuk Karena Kurang Guring Kalau Sinah Lata Lata Huduhu Sinatuala Allah Ma'atur Langit Allah Ma'atur Bumi Allah Ma'atur Mahluk Di Langit Allah Ma'atur Mahluk Di Bumi Pertanyaan Satu Allah Tuh Ada Kelapahan Jawabannya Allah Ada Kelapahan Dalilnya Dimana Lata Huduhu Sinatuala Naum Allah Jangan Guring Ngantuk Tuhan Tidak Bisa Orang Menyupir Ngantuk Bisa Jangan Guring Ngantuk Bahaya Jadi Mengantuk Itu Belum Membatalkan Udu Udu Bukan Kesolat Kau 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 Membatalkan U Udu Kalau Tidur Itu Hanya Membatalkan Udu Ngantuk Tuh Apa Guru Nah Di Dalam Kitab Fiki Sarasitin Bajuri Kitab Patul Muhin Patul Wahab Itu Di Dalam Kitab Itu Ciri Ciri Nuas Ciri Ciri Sinah Itu Kita Mendengar Suara Suara Orang Cuma Kita Kada Paham Apa Yang Dipandir Orang Bisa Sama Itu Model Apa Ngaran Kaya Jumat Mendengar Ngarai Hudbah Ini Rupanya Langsung Nyinggung Kawan Cuma Kadang Ngerti Apa Yang Isi Hudbah Betul Itu Ngaranya Mengantuk Kalau Gureng Gureng Itu Hilang Sama Sekali Oleh Karena Itu Di Dalam Kitab Fatul Wahab Beda Dengan Fatul Mu'in Kalau Fatul Wahab Pembatal Udu Itu Empat Kalau Fatul Mu'in Pembatal Udu Itu Lima Mengapa Jadi Berbeda Berbedanya Di Fatul Wahab Itu Pembatal Udu Satu Keluar Al-Khurud Keluar Sesuatu Daripada Kubul Dengan Dubur Baik Teradat Atau Kedata Adat Bakantut Bakamih Bahira Itu Batal Yang Kedua Pembatal Udu Ada Namanya Mas Mas Itu Yang Puputihan Ini Puputihan Batin Tangan Menyentuh Kemaluan Kemaluan Paham Kemaluan Kemaluan Pak Itu Mas Namanya Cuma Kalau Menyentuhnya Sama ini Kada batal Sama ini Kada batal Lawan siku Kada batal Atau Pian Pakai Tapih Begaru Pakai Tumit Kada batal Mas Itu Yang ketiga Ada Namanya Lamas Lamas Itu Berbeda Dengan Mas Mas Itu Menyentuh Mas Saya Mus Kalau Lamis Saya Mas Itu Seluruh Kulit Itu Kulit Laki-laki Dengan Kulit Perempuan Itu Namanya Lamas Lamas Lebih Berat Daripada Mas Jadi Tergetuk Bebinian Namanya Lamas Paham Lam Sul Besar Berarti Mencapai Rambut Bebinian Tidak Batal Membelai Bini Tidak Batal Atau Mencium Bini Gigi Ketemu Gigi Itu Dak Batal Ting Sekong Buning Sekong Buning Itu Dak Batal Atau Kuku Kuku Dak Batal Karena Itu Bukan Kulit Munya Belapik Dak Batal Mudah Yang keempat Dipatul Wahab Itu Hilang Akal Nah Hilang Akal Itu Contohnya Kaljununi Wanaumi Seperti Gila Dengan Guring Berarti Guring Itu Hilang Berarti Munya Masih Mendengar Masih Ada Akal Sekalipun Kada Paham Berarti Hilang Berarti Guring Itu Hilang Hilang Pengingat Betul Itu Berangkali Jawabannya Mudahan Ditakunakan Ke guru Lain Pulang Sama Intah Terima Terima Masih Malim Yang Yang Lain Ada Lagi Yang Ingin Bertanya Ada Dari Ustaz Nah Silahkan Terima Masih Atas Suatunya Dan Terima Masih Malim Anur Atas Ilmunya Yang Ulun Rasa Ini Sangat Cucuk Buat Kami Yang Memang Senantiasa Bekerja Di Sekolah Mendidik Anak Dan Mendidik Dari Kami Juga Cerita Tadi Kan Mendidik Akal Dan Mendidik Napsu Cerita Sandal 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 Itu Salah 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 Ini Yang Mungkin Sering Kita Temui Malim Di Lapangan Bagaimana Kemudian Kita Itu Ya Kalau Perkara Tadi Akal Kepada Benar Yang Salah Insyaallah Ya Faham Nah Tapi Ini Lebih Kepada Bagaimana Memaknai Sesuatu Yang Baik Tapi Tetap Pada Koridor Yang Benar Kira-kira Seperti itu Bagaimana Membedakannya Terima kasih Mohon maaf Kalau ada Kata-kata Yang Salah Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Ini Agak Mirip Sama Dengan Tazkiyatun Nafsi Tazkiyatun Nafsi Itu Artinya Memuji Diri Artinya Sekalipun Perkataannya Memuji Dirinya Itu Betul Betul Cuma Ternyata Memuji Memuji Diri Itu Ternyata Kada Sesuai Dengan Syariat Kita Namanya Ujubun Nafsi Umpama Sama Ini Aku Anu-anu Anaku Anu-anu Sekalipun Memang Bujur Anu-anunya Itu kan Artinya Tazkiyat Tazkiyatun Nafsi Namanya Benar Cuma Kada Betul Nggak Jadi terkadang Benar Tapi Kada Betul Itu Artinya Sama Ini Meletakkan Sesuatu Itu Bukan Pada Tempatnya Bukan Pada Semestinya Nah Cuma Sebenarnya Kalau kita Halusi Sebenarnya Yang Benar Itu Tetap Benar Yang Kada Benar Itu Tetap Kada Benar Sekalipun Ada Iltibas Ada Samar-samar Itulah Barangkali Doa Kita Hari Jumat Imam Kita Allahumma Arinal Hakka Hakka Warzuknat Tiba'ah Wa Arinal Batila Batila Warzuknat Tinabah Ya Allah Nampakkan yang baik Itu baik Ya Allah Supaya kami Mau mengikuti Nampakkan yang jahat Itu jahat Ya Allah Supaya kami Menjadi Sekarang kan ada Iltibas Ada samar-samar Ada di Bumbu-bumbui Ada di Racun-racuni Ini yang mengulah Kita zaman sekarang Bingung Yang Yang mana Yang hak Yang mana Yang Yang batil Ampun maaf Bahari Bahari Kuku panjang Ampun maaf Punya ada kuku panjang Bahari Kuku panjang Itu kada bagus Kotor Itu kedik Seperti ayam jagau Karena ayam jagaulah Yang kada nata kuku Kan itu Bahkan kan Syariat Nabi Ibrahim Di antara Syariat Nabi Ibrahim Itu Memotong kuku Termasuk Taharah Kebersihan Di badan Ya kan Termasuk Memotong Kuku Berarti kuku Itu kada bagus Panjang Sekarang dunia Terbalik Entah itu Karena artis Entah itu Senetron Entah itu Pemain film Lalu kita Melihat Mereka pakai Kuku-kuku Panjang Lalu timbul Kuku panjang Itu keindahan Kuku panjang Itu kesenian Kuku panjang Itu bagus Lalu Iltibas Ini Iltibas namanya Jadi sekali lagi Kuncinya satu aja Jangan Kada Bisi ilmu Agama Karena Al-ilmu itu Nur Ilmu itu Cahaya Nur itu Zahirun Nafseh Wamujihirun Ligayreh Nur itu Artinya Memberi terang Bagi dirinya Dan kawa Memberi terang Kepada orang lain Mana itu yang Hak Mana itu yang Batil Hidup Munya Kada Beilmu Berarti Kada Belampu Yang Ma'amalkan Tiga Halal Haram Hantup Karena Ini Kada Tahu Jadi Penting Ilmu itu Penting Kuncinya Ilmu Satu Karena Ilmu Itulah Jadi Pelita Ilmu Itulah Jadi Hujah Ilmu Itulah Jadi Kompas Ilmu Itulah Jadi Dalil Ilmu Itu Al-Quran Karena Al-Quran Ilmu Kulluh Al-Quran itu Full ilmu Dari Patihah Al-Baqarah Sampai Anas Seluruhnya Isinya Ilmu Mudah Kita berpegang Kepada Al-Quran Ada Kisah Ulun Di Pondok Di Martapura Di Sekumpul Nukar Durian Nukar Durian Musim Durian Nukar Durian Bunyi Haber Durian Bi Karena Buat Durian Bi Terkenal Sekali Dibuka Bukan Durian Bi Durian Bah Bah Bahulet Nah Menukar Durian Tiga Buteng Munyak ada Tiga Buteng Dua Buteng Sampai Jangan Terdusta Jadi Nukar Durian Sekalinya Ulun Kehilangan Durian Kayak Sidin Kehilangan Sandal Ternyata Durian Ini Diberi Anak Ulun Lawan Santri Ulun Santri Santri Pondokan Rupanya Durian Bawanya Keluar Diunjoknya Lawan Santri Lalu Ini Makan Bersama Buk Ber Makan Bersama Ulun Ini Kehilangan Durian Menukar Iya Makannya Belum Jadi Kesih Mana Durian Ini Ada Orang Pasti Orang Dalam Rumah Nah Dintau Ulun Cari Santri Sekalinya Ada Karena Ada Di Muka Asrama Itu Kulit Durian Tiga Buteng Ini Sudah Terdakwai Dintu Lalu Ulun Takuni Ujar Ulun Adakah Anak Ulun Zaini Namanya Adakah Anak Ulun Zaini Ada Guru Ini Membawa Durian Ke sini Diberiakannya Ke kami Pemurahnya Anak Ulun Jadi Ulun Langsung Ujar Ulun Ikan Belajarlah Bejuri Kan Kitab Kan Ilmu Itu kan Kitab Kitab Itu Isinya Ilmu Ikan Belajarlah Bejuri Patul Muhin Patul Wahab Belajar Guru Cuma Ada Paham Itu Salahnya Belajar Guru Cuma Ada Guring Itu Salahnya Ya Nah Dintau Sarat Hibah Sarat Memberi Itu Saratnya Balik Berakal Anak Ulun Kekan Nakan Belum Balik Berarti Tasarupnya Memberinya Ini Kedesah Berarti Kita makan Haram Iya lah Guru Munya Ulun Kedar Ridho Minta Ridho Ya Ridho Paksa Ayah Habis Sudah Ridho Kedar Ridho Itu 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 Sama Kehilangan Sandal Itu Itu Tetap Kedah Benar Anak Kita Didekna Santri Ikam Jangan Menerima Memberian Kekan Ampun Maaf Di Bebinian Nih Pian Munya Bebinian Membawa Anak Anak Membawa Anak Lalu Ke rumah Orang Ke rumah Kawan Lalu Di rumah Kawan Itu Ada Anak Juga Lalu Ini Main Mainan Bermutur Muturan Bermobil Mobilan Sekalinya Anak Ampun Rumah Memberi Main Mainan Itu Pian Jadi Orang Tua Harus Cerdas Harus Belajar Harus Belajar Harus Sekolah Harus Tahu Harus Beilmu Jadi Kalau Pian Pintar Sama Ini Tinggal 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 Nah Ulun Dibari AA Tinggal Nak Ini Mainan Anak Tinggal Kita Bahasa Nukarlah Lawas Sudah Nukar Apabila Bunyi Kainak Kainak Lawas Artinya Lalu Beucap Mamaknya Beucap Anu Bawajak 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 Bawajaknya Banyak Mainan Hanyar Dibawa Itu Yang Ditunggu Munyenang Mamaknya Ranai Berarti Orang Sayangnya Itu Dari Luan Mudah Tidak Ada Pertanyaan Lagi Wabilahi Taufiq Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Luar biasa pencerahan Yang kita dapatkan Pada hari ini Kemudian Selanjutnya Untuk menambah Keberkahan Kegiatan Kajian Pada hari ini Kami minta tolong Kembali kepada Mualim Untuk Memimpin Doa Silahkan Amin 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 Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalatu Assalamu Ala Rasul Allah Allahumma Tawwil A'marana Wasahih Ajisadana Wa Ahsin A'malana Wa Nawir Kulubana Wayasir Umurana Wayasir Razakana Yasir Lana Ya Allah Wali Wali Dina Wali Auladina Wali Atba Wali Jiranina Ziyarah Makkah Wal Madinah Biberkati Muhammadin Sallallahu Alayhi Wasallam Rabbana Atina Fiddun Ya Hassanah Wa Fil Akharati Hassanah Tawwqin A'za Benar Subhanah Rabbika Rabbih Izzati Amayas Assalamuala Alam Alhamdulillahi Rabbil Alamin Taqbal Allahum Minkum Untuk Menyempurnakan Kajian Kita pada Hari Ini Marilah Kita Bersama Sama Tutup Dengan Membaca Hamdallah Dan Doa Kabaratul Majlis Alhamdulillahi Rabbil Alamin Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu La Ilaha Illa Anta Astaghfir Kau Atul Bula Kami Mengucapkan Terima Terima Kasi Banyak Kepada